Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Labor Nanas Kali ini aku lagi bikin kue pukis yang super lembut dan gembul Takaran setengah kilogram tepung terigu Kalau misalnya kalian mau bikin satu kilogram Resepnya tinggal dikalikan aja ya Nah tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kali aku lakukan adalah merebut santannya Ini aku gunakan 670 ml santan Biar aromanya wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan Rebus santannya hingga mendidih Santan ini aku beroleh dari 1 butir kelapa ukuran sedang Jadi ini lumayan kental ya Kalau misalnya kalian mau menggantinya dengan santan instan Yang dicampur dengan air juga boleh Nah setelah santannya mendidih, lalu matikan apinya Angkat dan tunggu hingga santannya agak dingin Baru bisa kita gunakan ya Selanjutnya siapkan 200 gram margarin Kita lelehkan dulu hingga margarinnya mencair Nah setelah margarinnya mencair, lalu angkat dan sisihkan Siapkan 2 butir telur Masukkan 300 gram gula pasir Lalu mixer dengan kecepatan rendah hingga gulanya larut Nah setelah gulanya lumayan larut Lalu masukkan santan yang udah kita rebus tadi Sedikit demi sedikit bergantian dengan tepungnya Ini aku gunakan 500 gram tepung terigu protein sedang Aduk dengan kecepatan rendah hingga tercampur Lakukan hingga tepungnya habis Ini yang terakhir Setelah tepungnya masuk semua Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder Masukkan juga 1,5 sendok teh atau 7 gram ragi instan Dan setengah sendok teh vanili cair Boleh diganti dengan vanili bubuk ya Selanjutnya ini akan aku mixer selama kurang lebih 5 menit Dengan kecepatan rendah Ini aku mixer sampai adonannya terlihat licin dan lembut Nah ini dia Adonannya udah terlihat lembut Lalu masukkan semua sisa santannya Aduk kembali hingga tercampur Selanjutnya masukkan margarin yang udah kita cairkan tadi Lalu kita mixer kembali Supaya warnanya gak pucat Ini aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan Tapi ini opsional ya Aduk kembali hingga pewarnanya menyatu Adonan kue pukisnya udah selesai kita buat Sekarang kita mau diamkan dulu Tutup menggunakan plastik wrap Atau boleh juga menggunakan serbet bersih Diamkan selama kurang lebih 1 jam Atau hingga dia mengembang Setelah adonannya mengembang Lalu kita buka Aduk-aduk untuk menghilangkan udara yang terjebak dalam adonan Panaskan cetakan kue pukis Setelah panas lalu olesi dengan margarin Tuang adonan sebanyak sepertiga dari cetakan Gak usah penuh-penuh ya Karena dia nanti akan mengembang Setelah tertuang semua Lalu tutup Masak dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 5 menit Atau hingga dia matang Setelah matang lalu angkat Kelihatan kue pukisnya Lembut dan gemoy banget Setelah kue pukisnya diangkat Sebelum kita tuang adonan berikutnya Olesi dulu cetakannya dengan margarin Ini untuk hasil pukis yang kedua Dan lakukan hingga semasa selesai Nah ini dia kue pukisnya Sudah selesai kita buat Satu resep ini jadinya banyak banget Sekitar kurang lebih 38 biji Tergantung dengan besar kecilnya cetakan ya Ini kue pukisnya Benar-benar lembut banget Walaupun teksturnya lembut Dia juga kokoh Dia gak kempis Walaupun ditekan-tekan Tuh kelihatan lembutnya Bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar lembut banget Manisnya juga pas Benar-benar rekomendit untuk dicoba Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Baik yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton